Selamat pagi semuanya Sebelum kita mulai kelas kita Mari kita berdoa Bapak di surga, saat ini kami akan Mulai kelas kami Tolong kami agar kami boleh mengerti Kita membuat Nyesus, kami telah berdoa, amin Saat ini kita akan mempelajari Cerita tentang Yusuf Dan juga Apa yang membuat dia boleh bertahan Sebelumnya judul kita pada hari ini adalah Bertahan dan bersyukur Dalam penderitaan Nah, pertemuan yang lalu Kita sudah membahas tentang kisah Yusuf Di dalam Kitab Kejadian Bertahan dan bersyukur Dalam penderitaan Semuanya kita pernah mengalami penderitaan kan Dan kita juga pernah berhasil Di dalam penderitaan kita Kurang lebih penderitaan Yusuf itu Seperti ini, semuanya Yang pertama, dia dibenci oleh saudara-saudaranya Ada sebelah saudaranya Semuanya benci sama Yusuf Karena Yusuf ini anak yang paling disayang Selanjutnya, dia dibuang di sumur Dijatuhkan di dalam sumur Lalu dia dijual Dijual ke Mesir Jadi budak Dia menjadi budak Nah, kalau budak ini Biasanya mengalami penderitaan Dia disiksa Disuruh kerja-kerjaan yang berat Dia menjadi Tahanan penjara Dia dituduh Dan akhirnya dipenjara Dari semua penderitaan Yusuf ini Yusuf tidak pernah mengeluh Yusuf tidak pernah Mengingkari imannya Tetapi dia tetap Beriman dan percaya kepada Tuhan Kenapa begitu? Nah Yusuf selalu bertahan dan setia kepada Tuhan Dalam setiap penderitaan yang dialaminya Oleh karena keteguhan iman Yusuf Tuhan mengangkat derajat Yusuf Yang tadinya dia jadi rendah Dia budak Dia tahanan penjara Dia akhirnya menjadi Perdana Menteri Di Mesir Dia menjadi orang penguasa Di tanah Mesir Kenapa? Karena Yusuf bertahan di dalam penderitanya Dan dia beriman di dalam penderitanya Roma 5 3-4 Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah Apa arti bermegah? Bermegah ini adalah bersuka cita Kita bermegah juga Dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa Kesengsaraan itu Menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Ada 4 hal disini Yang kita lihat Yang pertama Bermegah Bermegah Yang kedua Ketekunan Ketekunan Selanjutnya Tahan uji Tahan uji Dan Pengharapan Nah di dalam penderitaan kita Kita harus memiliki Keempat hal ini Pertama Bermegah Tekun dalam berdoa Dan Tahan uji 1 Thessalonica 5 Ayat 18 Mengucapkan Mengucap syukurlah Dalam segala hal Sebab itulah yang dikendaki Allah Di dalam Kristus Yesus bagi kamu Jadi mau kita menderita Mau kita bahagia Sakit Ataupun sehat Kita harus Bersyukur kepada Tuhan Bersyukur dalam buka Dalam ukuran dunia Dengan mudahnya Orang lain akan Munduh kita gila Bila kita tetap Mempertahankan sikap Bersyukur Pada saat berduka Dan mengalami Kemalangan Mungkin ketika kita Bersuka cita Dalam keadaan sengsara Mungkin orang lain akan lihat Ini orang ini Aneh banget ini ya Tetapi sebenarnya Kita bukan aneh Kita bersuka cita Dan berbahagia Dalam penderitaan Oleh karena Kita ini Memiliki pengharapan Di dalam Yesus Nah Bagaimana caranya Bersyukur Nah Bagaimana Caranya Bagaimana caranya Bersyukur dalam Penderitaan Caranya yang pertama adalah Melihat jauh ke depan Kita harus punya penglihatan Yang jauh ke depan Maksudnya adalah Kita memiliki Pengharapan Kita memiliki pengharapan Yang kedua Jangan berfokus pada kesulitan Lalu kalau gak berfokus pada kesulitan Apa Fokus Kepada Kasih Allah Yang ketiga Menyadari bahwa Allah Hadir dalam segala situasi Nah jadi Tiga hal ini Harus kita ingat Bagaimana caranya Kita boleh bersyukur Dan bertahan Dalam keadaan sulit Yang pertama Kita harus punya pengharapan Yang kedua Kita harus fokus kepada Kasih Allah Yang ketiga Kita harus mengharap Kita harus tahu bahwa Allah hadir Dalam segala situasi Kita akan melihat disini Ada dua kesalahan Dari orang beriman Kesalahan dari orang beriman adalah Orang beriman berpikir bahwa Kalau kita beriman Jika kita beriman Maka tidak akan mendapat kesulitan Tidak Walaupun kita beriman Kita akan memiliki kesulitan Tetapi orang yang beriman Akan memiliki jalan keluar Dalam rasa sulit Yang kedua Jika beriman Maka apa yang kita inginkan Pasti akan didapatkan Nah tidak semua yang kita inginkan Apa akan kita dapatkan Tetapi jika kita punya iman Kita akan melewati segala sesuatu Dengan pemberian Tuhan Jadi ini dua kesalahan orang beriman Dia beriman Dia berkata Kalau kita beriman Kita bisa mendapatkan Segala sesuatu Dan jika kita beriman Maka kita akan Terhindar dari kesulitan Nah tidak seperti itu Ada adik Nah Tuhan Tidak mau Kita merasa terlalu nyaman Di dunia Karena jika kita terlalu nyaman Di dunia Maka kita tidak akan Merindukan surga Tuhan mengizinkan Banyak masalah Di dalam hidup kita Oleh karena Tuhan itu ingin Kita tidak nyaman Di dunia Tidak nyaman Di dunia Supaya ketika kita Mendapatkan kesulitan Kita akan mengharapkan Dunia yang lebih baik Di surga Jadi Tuhan mengizinkan Kesulitan ada di dunia Menjadi bagian kita Kita memiliki kesulitan Supaya kita boleh Memiliki pengharapan Akan kehidupan Yang lebih baik di surga Hal yang harus dilakukan Dalam kesulitan Nah yang harus dilakukan Dalam kesulitan adalah Pertama Tetap bersyukur Yang kedua Mengakui bahwa Tuhan berkuasa Atas segala hal Hal yang tidak boleh dilakukan Hal yang tidak boleh dilakukan Dalam kesulitan Apa itu? Kalau kita menghadapi kesulitan Ini dia yang tidak boleh kita lakukan Sebaliknya Bila kita terus mengeluh Dan menggerutu Untuk semua kesulitan Yang kita miliki Kita tidak dapat melihat Bahwa Tuhan tetap ada Jadi hal yang tidak boleh Dilakukan dalam kesulitan adalah Mengeluh Dan menggerutu Apa itu menggerutu? Ngedumel Ngomel Nggak boleh Karena kita harus tetap Bersuka cita Dalam segala sesuatu Nah disini ada satu cerita Ini ada Dia bernama Fanny Crosby Fanny Crosby ini adalah Orang buta Tetapi dia Menciptakan ratusan lagu Dia buta Tetapi dia menulis Ratusan lagu Lagu rohani Dan dia selalu bersyukur Dalam kehidupannya Jadi Orang buta saja Yang tidak bisa melihat Dia memiliki pengharapan Dan dia Bisa menciptakan Banyak karya Apalagi kita Yang tidak buta Dibilang Oh betapa bahagianya jiwaku Walaupun saya tidak dapat melihat Saya memutuskan Untuk merasa bahagia Dalam kehidupan Di dunia ini Betapa banyaknya Berkat yang saya nikmati Yang justru tidak Dimiliki orang lain Menangis dan mengeluh Saya tidak dapat Dan tidak akan melakukan itu Jadi Fanny Crosby Penulis lagu yang buta ini Berkata Walaupun saya buta Tetapi saya tetap bahagia Dan saya tidak mengeluh Jadi Apa yang tidak boleh dilakukan Saat mendapatkan kesulitan Mengeluh Dan menggerutuh Kita harus bersuka cita Walaupun menderita Bertahan di dalam iman Meskipun dalam penderitaan Kiranya pelajaran pendahari ini Memberikan kita motivasi Untuk selalu bersyukur Dan bertahan di dalam penderitaan Dengan iman Kita bisa melewati segalanya Kiranya Tuhan yang semuanya Berkati kita semua Terima kasih telah menonton